Intro Yo Senakama, selamat datang di Love Tale Anime Mawan Piece Chapter 1037 telah rilis versi Bajak Lautnya Yang pastinya masih dalam bahasa Yamete Kudasai Mawan Piece Chapter 1037 mendapatkan judul Suron Hake Atau dalam bahasa Inggris dapat diartikan sebagai 8 Trigram Dragon Sake Mawan Piece Chapter 1037 kembali melanjutkan cover story Dari keluarga Germa 69 Queen Smoke Judge terlihat sedang memandangi ke arah langit Dari atas dinding kastil miliknya Judge ditemani oleh Ichiji dan Reiju Yang juga duduk di atas dinding kastil mereka Mawan Piece Chapter 1037 diawali dengan memperlihatkan Kondisi di ibu kota bunga Terlihat orang-orang masih terbuai dengan acara Festival Up Meskipun acara tersebut sudah berakhir Masih banyak bocil-bocil eb-eb dan orang-orang dewasa yang menuliskan sebuah harapan di atas kertas yang dikaitkan pada lentera Tujuan mereka melakukan itu agar pesan tersebut dapat terkirim pada nenek moyang mereka Dan mengabulkan permintaan yang mereka tulis di kertas tersebut Dan berpindah ke rooftop kastil Onigashima Pertarungan antara Luffy dan Kaido memasuki masa Isoma Luffy melihat ke arah Kaido yang saat ini telah kembali ke bentuk manusianya Dia pun terkejut saat mengetahui Kaido sedang menggenggam botol sakecap orang tua dan meminumnya dengan santai Luffy kemudian berteriak ke arah Kaido sambil emosi Dia berkata Mengapa kau malah minum-minum Kaido? Kaido membalas perkataan Luffy dengan santu Aku minum karena aku sedang merasa senang Apakah kau mau minum juga? Hari ini adalah perayaan festival api di Ibu Kota Bunga Kami juga mengadakan acara perjabuan besar di Onigashima Meskipun kau sudah mengacaukannya Tiba-tiba Kaido mulai menangis dan diiringi dengan tertawa Luffy sadar jika Kaido sudah dalam keadaan mabuk jandang Dia pun melepas mantelnya dan berlari ke arah Kaido Luffy pun berteriak Jika kau kalah kau tak akan menggunakan kondisi mabukmu itu sebagai alasan kan? Kaido tertawa sembari bersandar pada kanebo keringnya Untuk mempertahankan posisinya agar dia tak terjatuh ke tanah Mabuk janda tak membuatku jadi lemah Tapi aku mengakui jika kau itu kuat Bocah ingusan Ucap Kaido Luffy meniup lengan kanannya dan memanjangkannya untuk menyerang Kaido Selagi dia sedang bicara ngawur Sudah lama sekali aku tidak seserius ini Bertarung satu lawan satu dengan seseorang Ucap Kaido Luffy menyerang Kaido Namun Kaido lompat ke arah belakang Sembari tertawa Dia pun menghindari serangan Luffy menggunakan teknik baru Ups Suron Hake Dapat melihat beberapa bagian dari bangunan atap kastil yang ambruk Luffy terkena serangan Kaido tersebut tepat di bagian dahinya Kaido kemudian berubah ke dalam mode naga senlongnya Namun dia menggulung-gulungkan badannya di atas tanah Karena dia dalam kondisi mabuk Hal ini sangat menyenangkan Tapi baik kastil maupun bulau ini Setengahnya telah hancur Aku tidak berguna Bahkan aku tak dapat melindungi Walau hanya satu kastil Ucap Kaido Perasaan Kaido sangat hancur Dan dia menjadi sedih Saat ini Kaido masuk ke dalam mode bertarung Set Drunk Mode Atau Ochikomi Jogo Ya Tinggal dibangun lagi Sepertinya itu akan memakan waktu 5 tahun Ucap Kaido Luffy kembali bangkit Dan berlari ke arah Kaido Dia berkata jika dirinya harus tetap waspada Kaido kembali berkata jika dia sudah melakukan yang terbaik pada serangannya barusan Dan mungkin hal itu belum cukup untuk Luffy Ketika Luffy hampir sampai pada Kaido Dia kembali menyerang Luffy menggunakan teknik Tatsumeki Kaifu Luffy berhasil membelokkan salah satu pisau angin Dimana serangan tersebut mampu membelah batu menjadi dua dengan sangat mudah Kaido kembali berubah ke wujud hybridnya Dan mulai menangis secara tidak terkontrol Narator memberitahukan jika Kaido telah masuk ke dalam mode Naki Jogo Alias Crying Drunk Mode Menjauhlah dariku Dan diamlah dasar bocah ingusan sialan Ucap Kaido sambil menangis Kaido kembali bersiap untuk menyerang Luffy menggunakan kanibonya Bocah keras kepala Sepertimu harus mendapatkan ini Raimei Teriak Kaido Kaido mencoba menyerang Luffy menggunakan teknik Raimei Haki Namun saat sebelum Kaido dapat melakukannya Luffy melompat dan berhasil menghindarinya Luffy kemudian bersandar pada kanebo milik Kaido Untuk memutar badannya ke arah Kaido Luffy berhasil menyerang dagu Kaido dengan tendangan yang dahsyat Menggunakan kaki gerinya yang telah dia panjangkan sebelumnya Serangan dari Luffy tersebut sangat dahsyat Dan mengeluarkan kilatan-kilatan hitam Namun Kaido tidak menyerah Dia mencoba meremas kaki kanan milik Luffy menggunakan ekornya Sambil menangis Kaido menyeret Luffy ke arahnya menggunakan ekornya Dan kepala mereka pun saling berbenturan Dampak dari serangan tersebut sangatlah membagongkan Banyak sekali kilatan-kilatan hitam yang muncul Namun kepala Kaido dan Luffy tak saling bersentuhan satu sama lain Akan tetapi, hakim milik Kaido lebih kuat dari Luffy Sampai Luffy terpental jauh Setelah benturan tersebut Mode mabuk milik Kaido sepertinya hampir berakhir Secara tiba-tiba Kaido marah Dan menjadi sangat agresif Kemudian dia menyerang Luffy menggunakan teknik bolo breath miliknya Kaido kembali berganti mode Kali ini dia berada dalam mode Okori Jogo Alias Anger Drunk Mode Luffy berhasil menghindari bolo breath milik Kaido Dan kembali bergegas untuk melawannya Gomu Gomu no Rock Saat sebelum Luffy berhasil mengenai Kaido Dia melihat Kaido mulai memutar-mutar Kanebo miliknya Luffy dan Kaido kemudian menyerang secara bersamaan Luffy menyerang Kaido dengan tinggi raksasa yang bertubi-tubi Serangan tersebut juga dilapisi dengan advance haki raja Kaido membalas serangan Luffy dengan memutar-mutar Kanebo-nya Dia pun berhasil menangkis serangan-serangan dari Luffy Namun baik Luffy maupun Kaido Beberapa kali terkena serangan dari bentrokan tersebut Luffy meredakan sedikit serangannya Untuk menghentikan Kanebo milik Kaido menggunakan tangan kirinya Lalu dia meregangkan kaki kirinya dan meniupnya Luffy pun berhasil menyerang perut Kaido dengan tendangan yang dasyat Ketika mata Kaido berubah warna menjadi putih Dan darah mengencerot keluar dari mulutnya Luffy melihat ke arah Kaido dengan tatapan serius Dan dia pun marah Pertarungan mereka sangat panas Namun Kane kemudian berpindah ke bagian atas dari red line Tanah suci Marie Joyce Saat ini Gorosei sedang melakukan podcast di Kastil Pangea 5, 4, 3, 2, 1 Podcast pun dimulai Salah satu dari kakek legend itu berkata jika Reverie Town ini adalah Sebuah kutukan Kakek legend yang lain menanggapi jika mereka harus mengesampingkan hal itu terlebih dahulu Dan saat ini mereka harus fokus dengan Wano Kuni Mereka bahkan tak dapat membayangkan sebelumnya Jika perang yang terjadi di Wano bisa sampai sejauh ini Kakek legend di sebelahnya memberikan tanggapannya Jika mereka harus melakukan sesuatu Mereka berharap Niko Robin saat ini sudah berhasil ditangkap Dengan pertarungan yang melibatkan Kaido serta Big Mom Pasti terjadinya kematian tidak dapat dihindari Dalam pertarungan tersebut Wanita itu harus segera dihapuskan Sin kemudian berpindah ke perairan dekat Wano Kuni Armada pemerintah dunia masih berada di sana Dan salah satu agen pemerintah dunia Melaporkan situasi terkini melalui Denden Musi Salah satu agen berkata Jika semua kapal sedang menunggu perintah Dan dia bertanya apa yang sedang terjadi sebenarnya Ternyata agen pemerintah yang lain melihat sesuatu Menggunakan teropong Dan dia sangat terkejut Agen pemerintah yang memantau menggunakan teropong Terlihat ketakutan Karena ada sosok bayangan raksasa yang mendekat ke arah mereka Dimana hal tersebut membuat bingung agen yang lainnya Bahkan dia mengira bayangan yang mendekati ke arah mereka adalah sebuah pulau Sin kembali berpindah ke Kastil Pangea di Marijois Kakek legend yang memiliki tanda lahir di dahinya berkata Tidak Itu tidak mungkin Bagi kita buah itu adalah sebuah legenda Bahkan sudah berabad abad lamanya Buah iblis tersebut tidak terbangun Gorose berambut pirang dan berjanggut pendek berkata Lalu Mengapa pemerintah dunia sampai melakukan hal ini untuk memberikan nama lain bagi buah iblis tersebut Di akhir Mawan Fish Chapter 1037 Terungkap apa yang dilihat oleh agen pemerintah dunia Bayangan raksasa itu ternyata milik Zunisa Gajah raksasa yang membawa pulau Zoo di punggungnya Saat ini Zunisa tepat berada di belakang kapal milik armada pemerintah dunia Di perairan dekat dengan Wano Kuni Para Gorose mengatakan Jika alasan pihak pemerintah dunia Mengganti nama buah iblis tersebut adalah Untuk menghapus nama asli dari buah iblis tersebut Dalam sejarah Buah siapa yang dikatakan sebagai legenda oleh para kakek legend Terdapat artikel menarik yang Mimin dapatkan dari fanpage facebook Nathanistic Yang membahas akan hal ini Jika merujuk pada podcast dari para Gorose Topik pembahasan mereka sedang berfokus pada perang Wano Kuni Sehingga kemungkinan besar buah iblis yang dimaksud oleh Gorose Saat ini berada di Wano Kuni Jika melihat reaksi mereka Sepertinya mereka baru mengetahui Jika buah iblis tersebut sudah ada penggunanya Setelah beberapa ratus tahun lamanya Ketunjuk yang kedua adalah Buah iblis tersebut namanya telah diubah Dan kemungkinan besar antara nama dan kekuatan yang dihasilkan Akan tidak sinkron Itu artinya Buah iblis yang dimaksud bukanlah Buah iblis Gomu Gomu Nomi Buah iblis Ope Ope Nomi Ataupun buah iblis Nagasenlong milik Kaido Karena semua buah iblis tersebut Memiliki kesamaan antara nama dan kekuatan yang dihasilkan Namun Ada satu buah iblis yang tidak sinkron Antara nama dan kekuatannya Yaitu buah iblis milik Otama Yap Buah iblis milik Otama dinamakan Kibi Kibi Nomi Namun kekuatannya adalah menjinakkan hewan Dan seharusnya buah iblis ini dinamakan Teng Teng Nomi Kekuatan buah iblis ini mungkin terlihat tidak istimewa Namun kekuatannya bisa dikatakan mirip dengan kekuatan penjata kuno Poseidon Yang mampu mengendalikan monster laut Coba bayangkan Jika Otama memberikan kibi dangonnya pada Junisa Bahkan dia dapat mengendalikannya untuk menghancurkan sebuah pulau Jika dia mau Dan sepertinya Goro Sei sangat takut ketika buah iblis ini mencapai level Awakening Apa yang bisa dilakukan oleh Otama ketika buah iblisnya mencapai Awakening Hmm Benar-benar sangat membagongkan Pada Mawa One Piece Chapter kali ini Oda Sensei mengeluarkan kata-kata mutiaranya Itu artinya minggu depan One Piece Libur Jawa Senakama itulah video review untuk Mawa One Piece Chapter 1037 Jika nakama menyukai video ini Jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya Agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece Arigato